Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai paling tepat menjadi calon wakil Presiden Cawapres untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal itu nampak dalam survei Litbang Kompas yang berlangsung tanggal 24 September sampai tanggal 7 Oktober tahun 2022. Eletabilitas Rituan Kamil sebagai Cawapres Ganjar menempati urutan pertama dengan raihan 13,9 persen. Sementara itu, Anies Baswedan dirasa cocok menjadi Cawapres Ganjar oleh 13,5 persen responden. Figur ketiga yang dinilai tepat berpasangan dengan Ganjar pada pemilihan Presiden Pilpres. 2024 adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga Uno memiliki tingkat elektoral mencapai 8,9 persen. Publik pun merasa Ganjar bisa memilih Ketua Umum Ketum. Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Cawapres. Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu dipilih 3,6 persen peringkat kelima figur Cawapres untuk Ganjar berasal dari PDIP, yaitu Menteri Sosial sekaligus mantan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini. Risma memiliki tingkat elektoral sebagai Cawapres Ganjar senilai 3,5 persen. Untuk diketahui, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 1.200 responden dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak memakai metode pencuplikan sistematis bertingkat. Terima kasih telah menonton!